selamat pagi kami mau mendengarkan firmanmu berfirman langkah Tuhan, kami telah siap mendengarkan di dalam nama-nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa-doa syukur kerana kendaknya yang terjadi, amin bapak ibu saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada hari ini Rabu tanggal 25 Agustus 2021 yang tertulis dalam 1 Thessalonica 5 ayat 5 demikian bunyi berumah Tuhan karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan demikian bunyi berumah Tuhan anak-anak terang dengan anak-anak kegelapan Paulus mengingatkan kepada jemaat di Thessalonica bahwa kedatangan Tuhan itu tidak perlu dituliskan Paulus hanya mengingatkan dan berjaga-jaga lah mempersiapkan diri tetapi dia mengatakan bahwa kamu adalah anak-anak terang bukan anak-anak kegelapan kalau anak-anak terang adalah mempersiapkan diri memperbaharui diri bertransformasi ke jalan yang benar bermetamorpose dari hidup di dalam kegelapan menuju terang Allah demikianlah kita menjadi orang-orang yang dipanggil dari kegelapan menuju terang Allah disebut dengan arti gereja bapak ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yuskris dikatakan kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan orang-orang malam itu adalah orang-orang yang menggunakan waktunya melakukan kejahatan tetapi anak-anak terang membuat suatu penerangan di dalam kegelapan sekecil sekecil apapun alat penerang itu atau lilin bisa menerangi bisa membuat terang demikian juga dalam hidup kita kita harus menjadi anak-anak terang yaitu memberikan suatu efek yang baik di dalam hidup kita kita hidup menjadi anak-anak terang menjadi berkat menjadi orang-orang yang berjalan dengan kebenaran kita dipersiapkan seperti bapak ibu suatu pertandingan kita misalkan lomba lari kita tidak tahu kapan ada perlombaan tetapi kita suka dalam perlombaan perlombaan lari itu maka diadakan perlombaan kita sudah siap kita persiapkan diri kita kita latihan kita tetap mengatur stamina kita sehingga ketika diadakan perlombaan kita sudah siap dalam hal apapun bapak ibu kita mempersiapkan diri kita demikian juga kita tidak tahu kapan kedatangan Tuhan itu tetapi kita dikatakan berjaga-jaga seperti anak-anak terang tidak menjadi orang-orang yang dalam kegelapan dikatakan dalam perlombaan sebab itu baiklah jangan tidur seperti orang-orang lain tetapi berjaga-jaga dan cari sebab mereka tidur-tidur waktu malam dan mereka yang mabuk-mabuk waktu malam tetapi kita yang adalah orang-orang siang baiklah kita sadar berbaju jarakan iman dan kasih dan berketopongkan pengharapan dan keselamatan kita dipersiapkan dengan kasih kita disadarkan jadi orang-orang siang orang-orang terang mempersiapkan diri melakukan kebenaran berjalan di jalan Tuhan melakukan kebaikan tidak melakukan kejahatan itu adalah menjadi anak-anak terang tetapi anak-anak kegelapan selalu tidur mabuk dan menyanyiakan waktunya melakukan yang tidak baik menjadi orang yang mengakibatkan malapetaka bagi orang lain menjadi orang yang tidak disukai menjadi orang yang berbuat jahat untuk itu Bapak Ibu marilah kita berjaga-jaga kita tidak tahu kapan kedatangan Tuhan itu tetapi kita mempersiapkan diri kita tetap eksis dalam hidup ini melakukan kebaikan tidak menuju terang tidak menuju kegelapan tetapi kita menuju terang alam menuju perbuatan-perbuatan yang dikendaki Tuhan Yesus memperkati kita berkuah Bapak dalam surga kami bersyukur buat firmanmu yang telah kami dengarkan biarlah firmanmu bertemu perakar menjadi kekuatan dalam hidup kami sehingga kami menjadi anak-anak terang bukan menjadi anak-anak kegelapan buatkan kami Tuhan di dalam nama-nama Tuhan Amin Amin Boss terima kasih